Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Kembali, proposalnya dari dunia usaha, pemerintah hanya memberikan stempel, maka muncullah masalah banyak sekali. Dimulai dari interpretasi, dari mana itu kita punya RPJP, kita punya RPJMN, kemudian dari sini diterjemahkan dalam bentuk program, mana yang diputuskan menjadi strategis, mana yang tidak. Jadi penentuan PSN-nya itu kunci. Lalu di situ perlu ada partisipasi publik. Kita seringkali tidak tahu kenapa sesuatu masuk menjadi PSN. Harus ada transparansi agar program-program yang masuk PSN bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ini bukan menjadi tempat untuk titipan. Kalau tempat untuk titipan, apa yang terjadi? Siapa saja bisa titip dan kita tidak tahu apa prosesnya, apa dampaknya, semuanya masuk di dalam bentuk PSN. Jadi gagasan PSN-nya sendiri itu bukan gagasan yang bermasalah. Tetapi kriteria masuk PSN-nya harus dibuat transparansi. Jelas. Yang kedua, prosesnya teknokrasi. Apa yang saya maksud proses teknokrasi? Begini, teman-teman. Ketika negara punya RPJP, negara punya RPJMN, negara menjelaskan ini jangka panjang kita akan membangun ABCDFG. Itu teknokrasi. Tapi kalau non-teknokrasi, begini, saya punya keinginan untuk investasi di sini sebagai pengusaha. Lalu kemudian saya mencoba untuk menawarkan gagasan ini kepada kementerian ABCDFG. Lalu jadilah dia PSN. Ini namanya profit orient atau profit center penentuan ini. Bukan kepada kementerian politik. Begini, teman-teman. Apakah itu artinya, jika kalau nanti Anda terpilih, Anda akan melihat ulang daftar PSN yang ada saat ini, termasuk di antaranya? Saya tahu Anda sudah sering ditanya soal ini, tapi saya mau tanya lagi, Pak. Termasuk proyek PSN, yaitu IKM. Dan itu bukan hanya kemudian selera presiden, selera menteri, dibuka kepada publik, diberikan kesempatan untuk pembahasan bersama publik. Jadi, maka program-program yang memang sejalan dengan kepentingan publik, pasti akan jalan. Tapi program-program yang belum tentu sejalan dengan kepentingan publik, pasti publik tidak akan menerimanya. Jadi bukan kemudian saya setelah selera pribadi, 1, 2, 3, 4. Bukan. Tapi, melibatkan publik, dan saya percaya melibatkan publik, maka publik akan bisa memilih yang baik. Kita kasih tepuk tangan untuk bangga salur presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan, Anies Baswedan. Sudah satu setengah jam.